Para Muslim di Medinah merayakan keberhasilan mereka merampok harta kafir Quraish di Badr. Kita bunuh banyak tokoh Quraish seperti Abu Jahl, Amir ibn Hisham. Pemimpin suku Yahudi bernama Ka'ab bin al-Ashraf merasa sedih. Dia lalu mengunjungi masyarakat Quraish di Mekah dan membacakan puisi untuk mengeritik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah. Siapa yang bersedia membunuh Ka'ab bin al-Ashraf yang telah menyakiti Allah? Aku akan membunuh Ka'ab ya Rasulullah. Bolehkah aku berbohong tentang dirimu agar bisa menipunya? Boleh. Ibn Maslamah lalu menemui Ka'ab. Wahai Ka'ab, Muhammad menuntut sedekah sehingga aku tidak punya uang lagi. Bolehkan aku minta makanan? Aku akan gadaikan senjataku bagi. Boleh. Lalu Ibn Maslamah mengajak Ka'ab keluar untuk menunjukkan senjatanya. Rambutmu harum sekali. Bolehkah aku mencari? Boleh. Lalu Ibn Maslamah bergiliran menusuki Ka'ab. Ka'ab memotong dan membawa kepalanya untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tindakan Nabi Muhammad mengingatkan kita pada para diktator seperti Maud, Setung, Pol Pot, Hitler, Idi Amin yang suka membunuh para pengeritiknya.